ok, that's it dan untuk fatnya saya menggunakan satu buah telur kuning ok please subscribe ya please, please klik tombol bell ya please like and comment ya thank you thank you hi, selamat datang di channel saya Bobby Builder ok, pada hari ini saya akan memberikan opsi kepada teman-teman di sana opsi kedua saya kalau di video sebelumnya saya melakukan video breakfast part 1 ya, ini breakfast part 2 atau opsi kedua di sini saya menggunakan 5 putih ayam hati yang putih kita ambil satu warna kuningnya kita ambil ok di sini saya juga menggunakan 4 chicken sausage yang kecil-kecil saya menggunakan roti gandum dan saya menggunakan skippy ya atau menggunakan peanut butter ok dan di sini saya juga menggunakan tomat dan timun sekali lagi seperti di video sebelumnya saya katakan bagi teman-teman di sana yang mungkin mempunyai high blood pressure atau tekanan darah tinggi timun tomat sangat bagus ya bukan juga bagus untuk kulit tapi untuk membantu tekanan darahnya lebih stabil ok saya praktekkan kebetulan saya dah yang sudah terpotong ok teman-teman sana ingat ini adalah video nomor 2 saya untuk breakfast dan jika teman-teman mau tahu nomor satunya jangan lupa cari tahu di description below video pertamanya ya di sini kita ada timun tomat kita hanya menggunakan setengah ya teman-teman sana di sini juga kita menggunakan telur untuk protein source kita ya jadi protein source kita pada hari ini menggunakan telur kuning dan telur putih telur putihnya 5 telur kuningnya 1 kurang lebih di sini ada sekitar 20 gram protein ya dan untuk fatnya saya menggunakan 1 buah telur kuning teman-teman boleh juga cari telur organik tapi bagi saya kurang lebih semua kebetulan yang saya punya bukan organik lagi stoknya habis oke dan saya menggunakan roti gandum teman-teman di luar sana ingat roti yang terbaik adalah roti gandum karena dia tidak mengandung gluten ya gluten itu adalah faktor kita kenapa terkadang fat kita atau lemak di dalam tubuh kita agak susah turun ya bagi teman-teman yang sedang diet harus jauh-jauhi dari gluten oke dan teman-teman tahu oke kali ini saya menggunakan sosis di dalam telur saya untuk menambah fat source-nya oke boleh menggunakan beef sausage boleh ya jangan terlalu banyak karena tentunya sosis juga bukan protein yang alami makros saya pada pagi hari ini itu kurang lebih 374 kalori 29 gram karbohidrat 37 gram protein dan 13 fat oke let's do some cooking ya teman-teman semua kita akan memasak telur kita saya gunakan virgin extra light olive oil ya gunakan 1 tablespoon 1 sendok kecil aja hanya untuk supaya jangan lengket ke pan kita ya boleh merek apa aja jadi gak pakai harus merek tertentu ya saya mendapatkan yang itu oke cukup hangat kita masukkan jangan lupa kasih salt and pepper ya saya gunakan si salt sobat fitness si salt ini warnanya pink ya ini lebih asin daripada biasa jadi gunakan sedikit saja oke jangan lupa sosisnya ya saya saya biasa menyiapkan makanan saya gak lebih dari 15 menit jadi karena breakfast yang pagi itu sangat penting jadi kalau breakfast tidak pas nanti takutnya kesariannya kurang pas juga oke sangat simple oke we are done oke let's go oke nah seperti teman-teman sana bisa lihat inilah breakfast kesarian saya ya yang kedua saya menggunakan biasanya peanut butter ini peanut butter ya just thin slice ya to layer ya gak tebal-tebal oke that's it jadi seperti saya katakan tadi ini kurang lebih 374 kalori 29 gram karbohidrat 37 gram protein dan 13 fat ya saya mau ingatkan kepada teman-teman di luar sana bahwasannya good breakfast is always has to be healthy breakfast yang sehat adalah breakfast yang harus di prepare dengan baik karena bagi teman-teman sana yang mau lagi diet lagi bulking apapun jenisnya makanan pagi itu sangat penting karena itu yang membuat kita kesarian kita nanti sampai akhir bagaimana kita jalankan aktivitas kita itu dari breakfast oke salam sehat mudah-mudahan teman-teman bisa enjoy semua ciao demikianlah teman-teman sana breakfast opsi kedua kita pada pagi hari ini terdiri dari 374 gram atau 374 kaloris 29 karbohidrat 37 gram protein dan 16 dan 13 gram fat ya jadi seperti yang saya katakan makanan pagi bagi saya sangat penting bagi teman-teman sana yang baik sedang cutting bulking ataupun lagi apapun bentuknya diet apapun jenisnya maka jangan lupa untuk sarapan pagi yang sehat karena kalau makanan pagi yang tidak sehat itu akan membuat mood kita kesarian kurang baik jadi mudah-mudahan saya bisa memberikan pelajaran ya pengalaman yang saya lakukan setiap hari teman-teman sana bisa menikmati dan melakukan yang sama karena memprepare dan membuat ini semua tidak lebih dari balta 15 menit untuk itu salam sehat buat semua di sana selamat makan jangan lupa subscribe ya selamat menikmati